Nur Setasatria Karang Tirta Jilid III. Setelah berkata demikian, Cekal Aksomolo melolos sebatang sabuk lewe kuning dari ikat pinggangnya dan mengikat kedua pergelangan tangan Puspadewi di belakang tubuhnya. Puspadewi tidak berdaya, tidak mau membahayakan keselamatan ibunya. Akan tetapi ia juga merasa bahwa tali yang dipergunakan mengikat kedua pergelangan tangannya itu bukan tali biasa, melainkan sabuk lewe yang sudah dirajah, yaitu dimantrai dan disi dengan kekuatan sihir sehingga tidak akan mudah ia dapat melepaskan diri. Setelah kedua tangannya terikat, Puspadewi berseru kepada Kigandarwo. Sekarang bebaskan ibuku akan tetapi Kigandarwo tertawa. Hahaha, kami tidak mau terancam bahaya engkau mengamuk lagi, Puspadewi. Ibumu akan kami bawa pula agar kalau dalam perjalanan engkau membuatulah, kami dapat membunuhnya. Kigandarwo lalu mendorong Nyilasmi. Hayo kau ikut dengan kami Nyilasmi lari menghampiri dan merangkul Puspadewi. Ah, Dewi, mengapa engkau menyerah? Kini malah kita berdua yang tertawan. Mereka ini orang-orang yang licik dan curang. Tiba-tiba puluhan orang dusun penduduk karang tirta berduyun-duyun memasuki pekarangan itu sambil berteriak-teriak menuntut agar Puspadewi dan Nyilasmi dilepaskan. Sikap mereka marah dan mengancam, bahkan ada yang mengacung-acungkan parang, pisau, tongkat dan lain-lain. Melihat ini, Trikala menyambut mereka dengan tamparan dan tendangan. Belasan orang kocar-kacir, berpelantingan dan yang lain menjadi jeri lalu mundur. Akan tetapi ada seorang kakek yang tidak ikut mundur, bahkan dia melangkah maju dengan tenang. Semua orang, termasuk Puspadewi, memandang ke arah kakek itu. Sinar bulan ditambah sinar lampu dari pendopo cukup terang sehingga Puspadewi dapat melihat wajah kakek itu dengan jelas. Kakek itu sukar ditaksir berapa usianya, akan tetapi agaknya sudah lebih dari 60 tahun. Tubuhnya tinggi tegap dan masih tegak, langkahnya juga tegap, walaupun lembut dan perlahan. Pakaian kakek itu berupa jubah berwarna kuning yang potongannya amat sederhana. Rambutnya panjang dan hampir putih semua, dibejarkan terurai di atas pundak dan punggungnya, yang di atas di belah tengah. Dahinya lebar, metu seperti metu kanak-kanak, bening lembut dan metu itu juga tampak gembira, sesuai dengan mulutnya yang selalu mengembangkan senyum. Wajah kakek ini termasuk tampan dan gerak-geriknya lembut. Melihat ini, Puspadewi mengerutkan alisnya. Kakek itu mencari mati, pikirnya, ia tidak mau kalau ada orang lain sampai menjadi korban karena hendak membelahnya. Maka ia cepat berseru dengan lantang. Eyang, pergilah jangan mendekat, jangan mencampuri umsanku. Berbahaya sekali bagaimu. Pergilah, eyang kakek itu memandang kepadanya dan senyumnya mengembang dan ketika pandang mati mereka bertemu, Puspadewi terkejut dan tertegun. Ia pernah melihat pandang mati seperti itu dan ia teringat. Yang memiliki pandang mati seperti itu adalah Kipatih Narotama, Seng Prabu Erlangga, dan Nur Setah. Akan tetapi, pandang mati mereka, bahkan sinar mati Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama sekalipun, tidak sekuat dan sehebat sinar mati kakek ini yang membuat ia tertegun dan seolah tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi, hanya memandang dengan terbelalak. Kini kakek itu sudah tiba di depan trikala. Kala muka membentak marah, heh, pergi kamu. Apakah kamu ingin pula kupukul? Santi-santi-santi kakek itu berkata lirih namun suaranya terdengar oleh semua orang, begitu jelas terdengar walaupun lirih, bahkan terdengar oleh penduduk dusun yang berada di luar pekarangan. Aku tidak ingin dipukul, akan. Tetapi kalau Andika ingin memukulku, silakan, kata-katanya diucapkan dengan lembut dan bukan merupakan tantangan, lebih seperti orang menyerah. Mendengar jawaban ini, kaya muka menjadi marah. Tadi dia tidak segera menampar atau menendang karena dia melihat orang itu tampak keringkeh dan pakaiannya bukan seperti orang dusun, lebih mirip pakaian seorang pertapa atau pendeta. Kini, mendengar ucapan itu, dia melompat ke depan dan melayangkan tangan kanannya untuk menampar dada orang itu sambil mementak marah. Pergilah kamu. Semua orang memandang dengan hati tegang dan ngeri. Kakek itu tentu akan terpental dan terbanting keras seperti mereka yang tadi terkena tendangan atau tamparan tiga orang itu. Akan tetapi, semua orang terbelalak ketika melihat bahwa yang terjengkang bukan kakek yang dipukul, melainkan kalah muka sendiri. Padahal, semua orang melihat bahwa tamparan itu belum sampai menyentuh dada kakek itu. Kakek itu tersenyum dan wajahnya yang bersih, tanpa jenggot tanpa kumis itu, tampak sabar. Santi-santi-santi, Andika memetik buah perbuatan Andika sendiri, Kisanak. Ucapan yang maksudnya menasihati itu diterima oleh kalah muka sebagai ejakan. Dia melompat berdiri dan kini tidak menyerang lagi, menggunakan kedua tangannya, memukul dengan dorongan penuh tenaga sakti ke arah dada kakek itu. Akibatnya lebih parah lagi. Tubuh kalah muka terpental sampai tiga tombak dan terbanting keras. Padahal serangannya tadi belum menyentuh dada lawannya. Kini tiga orang kala itu maklum bahwa kakek itu bukan orang biasa, melainkan seorang yang memiliki kesaktian. Maka, dengan marah mereka bertiga mengeluarkan senjata masing-masing. Kalah muka mencabut kerisnya, kalah manik mengeluarkan kelewangnya dan kalah teja mengeluarkan ruyungnya. Kakek ini harus dibunuh dulu agar jangan menjadi penghalang. Seperti di komando, ketiganya menerjang ke depan. Kalah muka menusukan kerisnya ke arah perut, kalah manik membacokan kelewangnya ke arah leher dan kalah teja menghantamkan ruyungnya ke arah kepala. Kakek itu masih dam saja, berdiri santai dengan mulut tersenyum. Semua orang merasa ngeribahkan banyak yang memejamkan mata, tidak tega melihat tubuh kakek itu menjadi bulan-bulanan tiga macam senjata itu. Akan tetapi kembali mereka terbelalak heran ketika melihat betapa sebelum senjata itu menyentuh tubuh kakek itu, trikala terpental ke belakang dan terbanting jatuh sampai terguling-guling. Melihat ini, lima orang itu terkejut bukan main. Kini mereka menyadari sepenuhnya bahwa kakek itu bukan hanya sakti biasa saja, melainkan sakti mandraguna. Orang tua, kalau Andika masih menentang kami, terpaksa kubunuh wanita ini kata Gandharwo. Dia menekan pedangnya lebih kuat ke leher Nyilasmi. Akan tetapi kakek itu menuding ke arahnya dan tiba-tiba Ki Gandharwo terjengkang sehingga Nyilasmi terlepas dari pegangannya. Nyilasmi berlari menghampiri Tuspadewi, akan tetapi cekal Aksomolo menghadangnya dan hendak menangkapnya. Kembali kakek itu menudingkan telunjuknya ke arah cekal Aksomolo dan laki-laki yang seperti pendeta Durna ini terpelanting. Melihat semua ini, kalah muka yang sudah mendapat pesan Adipati Bisma Prabhawa bahwa kalau tidak dapat menangkap Tuspadewi lebih baik gadis itu dibunuh saja, lalu menggunakan kesempatan itu untuk membawa kerisnya dan lari menghampiri Tuspadewi, langsung menusukan kerisnya ke arah lambung gadis itu. Biarpun kedua lengannya dekat ke belakang tubuhnya, namun Tuspadewi masih dapat bergerak dengan lincah. Ia mengelak dari tusukan keris itu dengan loncatan ke samping, kemudian ia memutar tubuhnya dengan cepat dan kakinya mencuat, merupakan tendangan kilat yang menyambar ke arah tubuh kalah, muka. Wuuut titik des tubuh kalah muka terlempar dan jatuh berdebuk di atas tanah. Melihat keadaan mereka kini terancam bahaya, tanpa dikomando lagi lima orang itu segera melarikan diri meninggalkan pekarangan dan sebentar saja mereka lenyap di telan kegelapan malam. Saya berhutang budi dan nyawa kepada ayang. Saya mohon, sudilah kiranya ayang menerima saya menjadi murid ayang agar saya mendapat kesempatan untuk melayani ayang, sadu-sadu-sadu. Hanya Seng Hyang Widi Maha Penolong dan hanya kepada dialah kita mengucapkan syukur dan terima kasih. Santi-santi-santi kakek itu lalu memutar tubuhnya dan melangkah pergi dari situ. Kan jeng-e yang tanda serupus Pak Dewi bangkit dan hendak mengejar. Dewi nyilasmi mengejar dan merangkul putrinya, engkau hendak kemana, nak ibu, ibu melihat tadi betapa saktinya kakek itu. Aku harus berguru kepadanya, ibu, agar kelak dapat melawan orang-orang jahat itu. Sebaiknya ibu tinggal di rumah paman lurah sini dulu dan menunggu sampai saya pulang. Saya harus berguru kepada kakek itu lalu saya akan pergi mengunjungi ayah prasetyo setelah berkata demikian. Sekali melompat puspa Dewi sudah lenyap di telan kegelapan mayam. Dewi akan tetapi teriakan dan panggilan nyilasmi itu tidak mendapatkan jawaban. Kilurah Pujo Saputro dan keluarganya yang sejak tadi mengintai dan tidak berani keluar, kini berlari menghampiri nyilasmi yang menangis. Mereka menghibur nyilasmi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Para penduduk juga bubaran dan kembali ke rumah masing-masing, tiada hentinya membicarakan peristiwa yang mereka tonton tadi. Hati puspa Dewi merasa girang karena akhirnya ia dapat melihat bayangan kakek itu. Untung bulan tidak terhalang mendung sehingga ia dapat melihat bayangan itulah segera mengerahkan tenaganya untuk mengejar, tidak berani memanggil-manggil karena khawatir akan mendatangkan kesan lancang atau kurang ajar. Akan tetapi, puspa Dewi tertegun dan membelalak-belalakan kedua matanya untuk memandang ia lebih jelas menembus cuaca yang remang-remang itu. Ia mengerahkan tenaga saktinya untuk berlari cepat, diseling loncatan-loncatan jauh, akan tetapi sungguh aneh bukan main, karena jarak antara ia dan kakek itu tetap sama. Ia tidak pernah dapat mendekati, padahal ia mengerahkan ilmu berlari cepat dan kakek itu tampaknya hanya berjalan senaknya, melangkah satu-satu. Puspa Dewi menjadi penasaran sekali dan terus melakukan pengejaran kemanapun bayangan kakek itu pergi. Ternyata kakek itu tidak pernah berhenti sejenakpun. Dia terus saja miangkah, tampak santai namun kenyata arinya, puspa Dewi yang mengerahkan tenaga sakti untuk berlari cepat sama sekali tidak pernah dapat menyusulnya. Puspa Dewi sudah merasa lelah sekali karena selama lebih dari setengah malam ia terus berlari cepat yang menggunakan banyak tenaga. Sampai matahari fajar mulai menyingsing, kakek itu tidak pernah berhenti, bahkan kini mendaki bukit-bukit dari pegunungan seribu. Makin payahlah puspa Dewi melakukan pengejaran karena sekarang ia harus berlari mendaki bukit dan menuruni jurang. Setelah matahari naik agak tinggi, puspa Dewi tidak kuat lagi dan ia pun roboh terguling. Ia bangkit lagi, akan tetapi terguling lagi karena kedua kakinya sudah tidak kuat lagi menyanggah tubuhnya. Ia merasa nelangsa sekali, akan tetapi tidak berani menanggil kakek itu. Selain takut dianggap kurang ajar, ia pun mempunyai harga diri, bahkan ketinggian hati. Ia memang mohon dijadikan murid, akan tetapi untuk minta-minta, nanti dulu. Maka, ia kini merebahkan tubuhnya dan membiarkan tubuh yang berdenyut-denyut karena penat itu mengasuh. Alangkah nikmatnya rebahan bergenil bau tanah terasa sedap harum, bahkan bau daun-daun yang membusuk terasa sedap. Dan sinar matahari yang terpecah-pecah oleh celah-celah daun pohon itu tampak amat indah. Sadu-sadu-sadu tanda serubagaikan mendapat semangat dan tenaga baru, Puspadewi bangkit duduk dan ternyata kakek tadi kini sudah berdiri di depannya sambil tersenyum lebar. Betapa ramah senyum itu, dan betapa sabar penuh pengertian sinar matahari yang lembut itu. Puspadewi lalu menyembah. Eyang, sekiranya eyang berkenan, sudilah kiranya eyang menerima saya sebagai murid, bocah manis, sungguh besar sekali tekat dan semangatmu. Jarang ada seorang bocah, apalagi seorang wanita, memiliki tekat dan semangat seperti yang telah engkau perlihatkan. Aku akan menjadi seorang berhati keras dan kejam kalau tidak menuruti keinginanmu yang amat besar itu, aduh eyang, terima kasih, terima kasih Puspadewi menyembah-nyembah dan ia menangis saking girang hatinya. Kakek itu lalu duduk di atas batu di bawah pohon, berhadapan dengan Puspadewi yang duduk bersimpuh di depannya. Semua rasa lelah tadi kini lenyap, tak terasa lagi oleh Puspadewi. Anak baik, siapakah namamu? Nama saya Puspadewi, eyang, siapa orang tuamu dan di mana mereka? Apakah di dusun tadi? Ibu saya bernama Nyilasmi dan tinggal di dusun Karang Tirta tadi, eyang. Akan tetapi ayah saya bernama Prasetyo dan tinggal di kota Raja Kauripan, Puspadewi sudah merasa bimbang apa yang harus ia ceritakan kalau kakek itu bertanya mengapa ayah dan ibunya berpisah. Akan tetapi agaknya kakek itu tidak hendak bertanya tentang hal itu. Puspadewi, aku melihat bahwa engkau telah memiliki ajikanuragan yang cukup tangguh walaupun agak liar. Akan tetapi syukurlah, sifat aji-ajamu itu tidak mempengaruhi jiwamu. Dari siapakah engkau mempelajari semua ilmu itu guru saya adalah Nyidewi Durga Kumala yang sekarang menjadi permaisuri di Kerajaan Wura Wuri, eyang, Nyidewi Durga Kumala? Santi-santi-santi. Pantas ilmumu seperti itu sifatnya. Akan tetapi sungguh engkau patut bersyukur kepada hyang widi bahwa wataknyi durga Kumala tidak menurun kepadamu. Sekarang jawablah, mengapa engkau ingin sekali menjadi muridku saya melihat yang seorang yang sakti mandraguna dan saya ingin mempelajari ilmu yang lebih tinggi agar kuat untuk menghadapi semua tantangan orang-orang yang jahat seperti yang tadi menyerang saya. Saya pun ingin menggunakan tenaga saya untuk berbakti kepada Kauripan. Sesungguhnya, guru saya, Nyidurga Kumala telah mengakui saya sebagai putri angkatnya dan saya bahkan diangkat menjadi sekar kedaton di Wura Wuri. Akan tetapi karena saya melihat watak orang-orang Wura Wuri yang sesat dan saya titik melihat kebijaksanaan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, maka saya mengambil keputusan untuk membela Kauripan karena sebagai penduduk dusun karang tirta saya adalah Kaurula Kauripan. Yang, memang engkau berjodoh dengan aku, Puspa Dewi. Akan tetapi, melihat tingkat kepandayanmu, aku hanya ingin menoles saja dan mencoba untuk melenyapkan sisa-sisa sifat liar dari ilmumu. Dan untuk itu, aku hanya dapat membimbingmu selama tiga bulan dan selanjutnya, Seng Hyang Widi sendiri yang dengan kemahakuasaannya akan menjadi guru dan pembimbingmu. Terima kasih, Eyang. Saya akan menaati semua bimbingan dan petunjuk Eyang sekarang karena aku sedang melakukan perjalanan dan tidak mempunyai tempat tinggal, carikan sebuah tempat tinggal yang baik untuk kita berdua tinggal sejama tiga bulan, yang terpencil dan tidak berdekatan dengan orang lain, baik, Eyang. Silakan Eyang menunggu di sini, saya akan mencarikan tempat tinggal yang Eyang kehendaki itu. Setelah berkata demikian, biarpun tadi kedua kakinya demikian lelahnya sampai berdiri pun ia tidak mampu, kini timbul semangat yang demikian besarnya sehingga semua kelelahan itu tidak terasa lagi dan Puspa Dewi lalu mencari-cari sebuah tempat yang baik seperti yang dikehendaki kakek itu. Sambil mencari-cari di sekitar bukit-bukit pegunungan Kidul, Puspa Dewi masih merasa kagum dan heran akan kesaktian kakek itu. Baru teringat olehnya bahwa ia belum mengetahui siapa nama kakek yang kini menjadi gurunya itu. Nanti saja, pikirnya, sekarang yang terpenting mencari tempat tinggal yang dibutuhkan gurunya itu. Akhirnya setelah matahari mulai condong ke barat, ia menemukan sebuah guha yang cukup luas dan bersih, lantainya juga merupakan batu datar sehingga cukup enak untuk dijadikan tempat tinggal. Juga guha itu terletak di sebuah bukit yang jauh dari dusun karena dari atas ia hanya melihat sebuah dusun kecil di kaki bukit. Guha itu terletak sejauh utbukit dari tempat di mana ia meninggalkan kakek itu. Dengan girang puspa Dewi siap untuk kembali ke tempat tadi dan memberitahukan gurunya bahwa ia sudah menemukan tempat tinggal yang baik. Akan tetapi baru saja ia keluar dari dalam guha yang diselidikinya tadi, kakek itu telah duduk bersilah di atas sebuah batu besar yang berada tepat di depan guha. Yang guru puspa Dewi berseru dengan girang, heran dan kagum sambil bersimpuh dan menyembah di depan batu yang diduduki kakek itu. Kakek itu tersenyum dan wajahnya berseri, bagus, puspa Dewi, tempat yang kau temukan ini cukup indah, bersih dan hawanya sejuk sekali. Aku suka tempat ini, puspa Dewi, saya bersyukur sekali, ayang. Perkenankan saya mencari kayu-kayu untuk membuat api unggun di waktu malam pengusir nyamuk dan minik, kutu terbang kecil yang suka menggigit, dan rumput kering untuk cilame yang mengasoh, gurunya mengangguk dan dari wajah yang lembut itu dapat dilihat bahwa dia suka sekali kepada murid baru ini. Puspa Dewi lalu pergi lagi. Tanpa mengenal lelah ia mengumpulkan kayu dan rumput kering, lalu menggotongnya ke dalam guha. Kayu-kayu kering itu ia tumpuk di ujung guha dan rumput kering yang sudah ia pilih, yang benar-benar kering dan bersih dari tanah, ia tumpuk dan rapikan di atas bagian yang paling tinggi dari lantai guha itu. Tempat itu memang yang paling enak untuk berbaring atau duduk. Ia sendiri menaburkan rumput kering di sudut yang lain untuk tempat yang mengasoh. Setelah selesai, ia mempersilahkan gurunya memasuki guha. Kakek itu masuk ke dalam guha dan tersenyum-senyum melihat tumpukan kayu dan rumput kering itu. Ini saya persiapkan untuk tempat yang mengasoh, katanya menunjuk ke arah tumpukan rumput di lantai yang paling tinggi itu. Gurunya mengangguk-angguk, lalu naik dan duduk bersilah di atas tumpukan rumput kering. Nyaman di sini, katanya memuji. Eyang, sekarang perkenankan saya mencari semua kebutuhan untuk makan dan minum, eyang. Saya akan turun bukit pergi ke dusun di bawah sana. Saudara-saudara di dusun itu pasti dapat menyediakan semua kebutuhan kita, hem, bagaimana caranya engkau akan mendapatkan dari mereka? Orang-orang dusun itu hidupnya sudah serba sederhana bahkan kekurangan. Bagaimana mungkin mereka memberikan sebagian dari milik mereka yang sedikit itu kepadamu, eyang? Tentu saja saya tidak tega minta kepada mereka. Akan tetapi saya mempunyai perhiasan-perhiasan dari emas ini untuk ditukar dengan kebutuhan kita. Mereka dapat menjual emas ini di kota dan dapat membeli keperluan mereka yang lebih banyak. Puspa Dewi memperlihatkan perhiasannya berupa gelang kalung, cincin dan lain-lain yang amat mahal harganya kepada gurunya. Ia mendapatkan semua perhiasan yang amat indah dan mahal itu dari adik pati. Wurawuri ketika ia berada di istana Wurawuri sebagai sekar kedaton. Kakek itu mengangguk-angguk. Bagus, memang sepatutnya begitu. Para saudara di dusun itu perlu diberi bantuan, bukan dimintai bantuan. Akan tetapi jangan pergi sekarang, Puspa Dewi. Sebentar lagi malam tiba. Besok saja pagi-pagi engkau cari semua kebutuhan itu. Yang penting sekarang cobalah cari di mana adanya air jernih untuk membersihkan badan dari debu. Pergilah ke sana, kakek itu menunjuk dengan tangan kirinya ke arah selatan. Puspa Dewi lalu keluar dari guha dan menuju ke arah yang ditunjuk gurunya. Dan, belum jauh ia pergi, ia melihat sumber air mancur dari sebuah batu besar. Sejenak ia berdiri tertegun memandang air mancur itu, seolah terpesona dan tidak percaya. Dewakah kakek gurunya itu? Banyak keajaiban dilakukan kakek itu. Care kakek itu membuat lima orang penyerangnya melarikan diri ketakutan karena semua serangan membalik dan memukul penyerangnya sendiri sebelum senjata penyerang itu menyentuh tubuhnya. Kemudian ketika ia melakukan pengejaran, kakek yang jalan santai itu tidak dapat ia susul padahal ia lari dengan pengerahan tenaga saktinya. Setelah itu, ketika ia mencari guha dan menemukannya, tahu-tahu gurunya telah berada di depan guha. Dan sekarang, gurunya itu seolah sudah tahu bahwa di sebelah selatan guha, tidak jauh dari situ, terdapat air yang dibutuhkan. Segera ia berlari memasuki guha dan menghadap gurunya, Eh yang, betul terdapat sebuah pancuran air jernih di sana bagus, biar aku membersihkan badan lebih dulu, kata kakek itu dan dia lalu bangkit berdiri dan melangkah perlahan keluar dari guha menuju pancuran itu. Puspa Dewi duduk termenung, masih terpesona oleh rasa kagum dan heran terhadap gurunya. Tampaknya demikian ringkih, namun tubuh yang tampak ringkih itu ternyata mengandung kekuatan yang amat hebat. Tak lama kemudian kakek itu memasuki guha kembali. Wajahnya segar dan basah, demikian pula tangan dan kakinya dia tertawa lembut kepada Puspa Dewi Sekarang giliranmu membersihkan badanmu, Puspa Dewi. Cepatlah sebelum keburu gelap, dengan hati gembira Puspa Dewi mandi di pancuran. Biarpun ia tidak dapat berganti pakaian karena kepergiannya secara mendadak sehingga tidak sempat membawa pakaian pengganti, namun tubuhnya terasa segar bukan main. Juga rasa lelahnya lenyap ketika ia minum air pancuran yang amat jernih itu. Ketika ia kembali ke dalam guha, dalam keremangan cuaca senja ia melihat gurunya duduk bersilah di atas tumpukan rumput dengan kedua matu, terpejam. Puspa Dewi tahu bahwa kakek itu sedang tenggelam dalam samadi, maka ia tidak mau mengganggunya. Malam mulai gelap, bulan belum muncul. Ia membuat api unggun di mulut guha, lalu duduk dekat api unggun yang menghangatkan badan dan mengusir nyamuk. Puspa Dewi duduk melamun dekat api unggun. Karena melamun, Puspa Dewi lupakan waktu. Seperti biasa, kalau dilupakan, waktu melesat cepat sekali tanpa terasa. Sesekali gadis itu menambah kayu kering agar api unggun itu tidak padam, la merasa perutnya menagih nasi, berkeruyuk seperti ayam hutan bersahut-sahutan. Puspa Dewi, engkau lapar Puspa Dewi tersentak dan sadar dari lamunannya. Cepat ia menengok dan gurunya sudah berdiri di situ. Ia cepat bangkit berdiri dan mukanya terasa panas. Tentu mukanya berubah merah karena malu mendengar pertanyaan gurunya. Apakah gurunya itu mendengar bunyi dari dalam perutnya yang berkeruyuk tadi? Ia memandang wajah gurunya dan ikut tersenyum lalu mengangguk. Benar, ayang, hahaha, kakek itu tertawa lembut, bagus sekali, Puspa Dewi. Memang orang tidak perlu munafik menyembunyikan kelemahannya. Bukan engkau saja, perutku ini pun menagih karena sudah tiga hari tiga malam tidak menerima makanan. Akan tetapi, kita tahan malam ini lagi. Besok engkau boleh mencari makanan untuk perut kita. Sekarang, padamkan api unggun itu. Sinarnya mengganggu keindahan sinar bulan yang sudah muncul. Mari kita duduk di atas batu depan guha. Mereka berdua duduk berhadapan di atas batu depan guha. Sejenak mereka berdiam diri dan sinar bulan membuat suasana seperti dalam dongeng atau seperti dalam dunia lain, penuh keindahan ajaib, mengandung rahasia keagungan yang meresap melalui udara yang sejuk sampai ke tulang sum-sum. Nah, sekarang kita sempat bercakap-cakap, Puspa Dewi. Engkau belum menceritakan semua pengalamanmu sampai engkau dikeroyok lima orang itu. Akan tetapi sebelum itu, adakah sesuatu yang ingin kau tanyakan kepadaku kembali Puspa Dewi tertegun? Kakek ini seolah dapat menjenguk isi hatinya. Memang sejak siang tadi ia ingin sekali bertanya siapa adanya kakek yang luar biasa ini. Kini ia diberi kesempatan bertanya, maka ia segera berkata. Mohon maaf, Eyang. Kalau saya boleh bertanya, siapakah Asma, nama besar, Eyang? Eyang datang dari mana dan hendak ke mana? Maafkan kalau pertanyaan saya ini lancang, haha, sama sekali tidak lancang, Puspa Dewi. Sudah sewajarnya seorang murid mengetahui nama gurunya. Aku adalah Hersi Satya Dharma, pertapaanku di Gunung Agung, Bali Dwi Pa. Aku sedang mengadakan perjalanan berkunjung ke Kauripan dan kebetulan bertemu denganmu, maka aku menunda kunjunganku selama tiga bulan untuk membimbingmu. Nama itu tidak berkesan apa-apa dalam hati Puspa Dewi karena ia memang belum pernah mendengarnya. Ia tahu bahwa di Nusa Bali memang terdapati banyak orang-orang sakti. Nah, sekarang ceritakanlah tentang pengalamanmu dan mengapa engkau tadi dikeroyok orang-orang itu. Mereka berlima itu adalah para senopati Wurawuri yang hendak memaksa saya kembali ke Wurawuri, Eyang. Karena saya telah bersalah terhadap Wurawuri dan saya tahu bahwa guru sayangi Dewi Durga ku malah pasti marah dan tidak mau mengampuni saya, maka saya menolak ketika diajak ke Wurawuri. Selain itu, juga saya telah mengambil kepastian untuk memutuskan semua hubungan saya dengan Nyi Dewi Durga ku malah dan kerajaan Wurawuri. Mengapa engkau dimusuhi mereka, Puspa Dewi? Karena saya telah mengkhianati kerajaan Wurawuri, Eyang. Kakek itu tersenyum lebar. Dia senang melihat betapa gadis itu amat jujur. Mudah dan enak saja mengakui bahwa ia telah menjadi pengkhianat. Hem, begitukah? Coba ceritakan, Puspa Dewi menceritakan betapa sebagai anak angkat Nyi Dewi Durga ku malah ia menjadi sekar kedaton di Wurawuri, kemudian ia diberi tugas oleh Seng Adipati Bismarapahawa dan Nyi Dewi Durga ku malah untuk mewakili Wurawuri alam persekutuan dengan para kadipatan lain, membantu gerakan pangeran Hendratama yang memerontak kepada Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi, setelah berhasil diselundupkan ke dalam istana kerajaan Kauripan, ia membalik, membantu Kauripan dan menentang persekutuan yang hendak menjatuhkan Seng Prabu Erlangga. Demikianlah, Eyang. Karena saya telah mengkhianati Wurawuri, maka saya tidak mau kembali ke sana menerima hukuman. Kakek itu mengangguk-angguk setelah mendengarkan cerita Puspa Dewi yang panjang lebar itu. Aku senang melihat kejujuranmu, Puspa Dewi. Akan tetapi katakan, mengapa engkau mengkhianati Wurawuri di mana engkau telah diangkat menjadi Sekar Kedaton Armpun, Eyang? Tadinya memang saya hendak membela Wurawuri karena saya telah menjadi Sekar Kedaton. Akan tetapi setelah berada di Kauripan dan bertemu dengan Nurseta, Kipatih Narotama dan Seng Prabu Erlangga, saya menyadari akan kesalahan saya. Pertama, saya sesungguhnya adalah Kawula Kauripan. Kedua, saya melihat betapa para pimpinan Kauripan itu bijaksana sekali, sebaliknya saya melihat betapa persekutuan itu terdiri dari orang-orang jahat. Ketiga, saya memang sejak dulu selalu menentang perbuatannya Dewi Durga Kumala yang amat keji, walaupun ia menjadi guru saya. Karena semua itulah saya lalu membalik, membela Kauripan dan menentang persekutuan jahat itu, Eyang, sadu-sadu-sadu, bersyukurlah kepada Seng Hyang Widi yang telah memberimu kesadaran itu, Puspa Dewi sehingga engkau tidak terseret ke dalam kesusatan. Engkau telah berjasa besar untuk Kauripan, mungkin pertemuanmu dengan aku ini merupakan imbalan jasamu. Ketahuilah, Seng, Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang telah kau bantu itu, mereka adalah murid-muridku, Puspa Dewi, ah Puspa Dewi menyembah. Sungguh merupakan anugerah besar sekali Eyang Sudi menerimaku sebagai murid, gadis itu merasa girang sekali. Pantas kakek ini demikian sakti mandraguna. Kiranya guru dari Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang amat sakti itu. Pada keesokan harinya, Puspa Dewi menuruni bukit dan mendapatkan semua kebutuhannya untuk makanan dan pengganti pakaiannya. Juga ia mendapatkan pakaian untuk pengganti pakaian gurunya. Sejak hari itu, Puspa Dewi mendapat gemblengan dari Seng Resi Satya Dharma. Bukan hanya semua aji kesaktiannya yang dipoles oleh Seng Resi itu sehingga hilang sifat liar dan kejamnya, dan ia menerima pula jip pukulan yang dasyat, latihan menghimpun tenaga sakti. Akan tetapi lebih daripada itu, Puspa Dewi menerima penggemblengan batin sehingga ia mampu menerima sentuhan kekuasaan Seng Hyang Widiwasa. Seng waktu meluncur dengan cepat sekali sehingga tanpa dirasakan dan disadari oleh Puspa Dewi, tahu-tahu tiga bulan telah lewat semenjak ia tinggal di gua bukit pegunungan Kidul itu bersama Maharishi Satyadar malah baru menyadari. Ketika pada malam bulan purnama yang amat indah itu, Resi Satyadarma mengajaknya duduk di luar guha. Nini, rupanya engkau tidak menyadari bahwa sudah tiga bulan kita berada di tempat ini, kata kakek itu setelah mereka seperti biasa, duduk saling berhadapan di atas batu-batu depan guha. Hati Puspa Dewi terkejut sekali menyadari bahwa saatnya tiba ia harus berpisah dari gurunya yang selama tiga bulan ini telah memberi banyak sekali kepadanya. Bukan hanya aji-aji kesaktian, akan tetapi terutama sekali kesadaran yang mengubah sama sekali keadaan batinnya sehingga ia menyadari betapa selama ini ia berdekatan dengan segala kesesatan yang dilakukan Nyi Dewi Durga Kumala dan para tokoh lain. Akan tetapi, kekejutan itu sama sekali tidak tampak pada wajahnya, juga tidak membuatnya berduka karena ia menyadari sepenuhnya bahwa memang sudah seharusnya demikian. Ketika gurunya menerimanya sebagai murid, gurunya telah mengatakan bahwa dia hanya membimbingnya selama tiga bulan. Benar, Eyang. Saya hampir melupakan waktu. Saya hanya mohon doa restu Eyang agar saya akan mampu menerapkan dalam kehidupan saya selanjutnya apa yang telah Eyang ajarkan selama ini. Bagus, Puspa Dewi. Sekarang, pada saat terakhir kita berkumpul ini, aku ingin mengajakmu bercakap-cakap tentang kehidupan ini. Kalau ada hal-hal yang merisaukan hati dan membuatmu penasaran, tanyakanlah padaku, Nini. Aku akan mengajakmu bersama-sama meneliti, mempertimbangkan dan menyelidiki sehingga semua hal itu akan dapat kita mengerti dengan jelas, Puspa Dewi mengingat-ingat. Memang banyak hal yang membuat saya merasa penasaran karena saya melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana, Eyang. Saya melihat banyak rakyat, terutama di dusun-dusun yang termasuk wilayah Kerajaan Wurawuri, hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Kerajaan Wurawuri memungut pajak dan pungutan-pungutan imain yang besar kepada rakyat, menganjurkan rakyat Wurawuri agar hidup seadanya karena Wurawuri sedang membangun, yang katanya untuk kepentingan rakyat jelata pula. Akan tetapi apa yang saya lihat di istana Seng Adipati Bisma Prabawa dan juga gedung-gedung para pamong praja yang tinggi kedudukannya, kehidupan mereka serba mewah dan kaya raya. Rakyat tidak ada yang berani memprotes, karena perbuatan ini pasti mengakibatkan dia ditangkap, disiksa dan dihukum dituduh sebagai pemerontak. Eh yang, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Seng Maharshi Satyadharma menghela nafas panjang. Hal seperti itu selalu terjadi dalam kerajaan yang dipimpin orang-orang yang menjadi budak-budak nafsunya sendiri, nini. Nafsunya sendiri yang memperbudaknya sehingga dia tidak segan untuk menipu rakyat untuk memperkaya diri sendiri, menggunakan kekuasaannya sehingga sewenang-wenang, menerapkan aji mumpung, selagi ada kesempatan, menganggap diri sendiri yang paling berkuasa, lupa bahwa ada yang maha kuasa yang menyaksikan setiap kejahatannya yang terselubung sikap manis memujuk-bujuk itu. Lupa bahwa harta dan kekuasaan itu hanya merupakan embel-embel sementara saja, sewaktu-waktu harta dan kekuasaan akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan harta dan kekuasaan itu dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan Seng Hyang Wid yang maha adil dan maha kuasa, akan tetapi, eh yang, mereka itu, dari yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah, adalah orang-orang pandai. Bahkan saya melihat banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pendekta dan pertapa, ahli-ahli pengetahuan, ahli-ahli agama, melakukan banyak perbuatan yang buruk dan jahat. Tidak mungkin kalau mereka itu tidak tahu bahwa perbuatan mereka itu jahat. Bagaimana ini, ayang? Itulah kuatnya pengaruh nafsu daya rendah, nini. Nafsu jauh lebih kuat daripada pengetahuan. Hal ini sudah terbukti di mana-mana. Bahkan di zaman dahulu, dalam cerita Ramayana, yang bernama Seng Praburahwana atau Dasamuka itu adalah seorang maharaja yang juga terkenal sebagai ahli weda, pengetahuannya tentang agama sudah lengkap. Akan tetapi dia pun terkenal sebagai seorang yang jahat dan kejam. Apakah dia tidak tahu bahwa segala kekejamannya itu berdosa dan jahat, berlawanan dengan pelajaran dalam kitab-kitab weda? Tentu saja dia tahu. Juga buktinya di zaman sekarang, apakah para pamong peraja yang melakukan pemerasan, kesewenang-wenangan dan pencurian harta itu tidak tahu bahwa perbuatan mereka jahat? Apakah para maling tidak tahu bahwa mendiri itu jahat? Mereka semua itu tahu belaka, akan tetapi nafsu daya rendah menguasai hati akal pikiran mereka. Nafsu memberi iming-iming, umpan penarik, berupa kesenangan, yang enak-enak dan kenikmatan sehingga manusia tidak kuasa melawan kuasa daya rendah yang digerakan iblis itu. Bahkan nafsu daya rendah dengan pandainya menjadi pembela dan membenarkan semua perbuatan jahat itu dengan alasan-alasan yang kedengarannya masuk akal. Waduh, kalau begitu bagaimana baiknya bagi manusia untuk dapat menghindarkan diri dan mematikan nafsu daya rendah, eh yang hahaha, menghindarkan diri dan mematikan nafsu daya rendah? Tidak mungkin, Puspadewi. Nafsu-nafsu daya rendah itu sudah disertakan kepada kita sejak kita lahir. Nafsu merupakan abdi yang melayani kehidupan kita di dunia ini, yang mendatangkan segala keindahan pada panca indera kita, mendatangkan segala kenikmatan hidup sehingga kita dapat bersyukur dan selalu ingat akan kasih sayang-sayang yang widi kepada kita. Akan tetapi, justru pelayan kita yang amat berguna bagi hidup kita itu akan menjadi sumber kesusatan yang akan menyarat kita ke dalam dosa kalau iblis mempergunakannya. Karena ingin mengejar kesenangan yang dijadikan umpan oleh iblis, kita menjadi lemah dan diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Citalah yang menjadi budak dan melakukan apapun juga demi memperoleh kesenangan yang kita kejar-kejar. Nafsu adalah sebagian dari diri kita, tidak mungkin kita hindarkan atau matikan. Nafsu harus tetap menduduki tempatnya yang semula dan wajar yaitu menjadi pelayan kita, barulah kehidupan kita dapat sesuai dengan kehendak seng yang widi, yaitu berusaha untuk menyejahterakan dunia, bukan menyejahterakan diri pribadi. Si aku dan keluarga ku, sahabat ku, golonganku dan segala yang berbuntut denganku lainnya, lalu, apakah dalam kehidupan ini kita tidak boleh merasakan kesenangan? Eh yang tentu saja boleh. Kesenangan itu merupakan berkat dari seng yang widi. Sudah sejak jahir kesenangan itu dianugerahkan kepada kita, melalui panca indriya kita dan diterima oleh hati sehingga kita merasa senang. Kesenangan yang wajar datangnya kita terima dengan penuh rasa syukur kepada seng pemberi rasa kesenangan itu. Akan tetapi kayau kita sudah mengejar-ngejarnya karena dimingi-mingi rasa serba enak dan nikmat, kita terperangkap ke dalam jebakan IBS. Untuk mengejar kesenangan kita lalu menggunakan segala macam kera, tidak memakai lagi pertimbangan dan tidak sungkan melakukan kejahatan yang merugikan orang lain, Akan tetapi bagaimana caranya untuk dapat menundukkan nafsu daya rendah sehingga tetap menjadi pelayan kita dan tidak menjadi majikan kita, Yang dengan hati akal pikiran, akan teramat sulit untuk dapat menundukkan nafsu. Akan tetapi dengan berserah diri lahir batin sepenuhnya kepada seng yang widi, yaitu seng maha pencipta yang juga menciptakan nafsu daya rendah. Sebagai peserta kita, maka seperti juga Raden Merkudara yang membuka pintu hatinya dan membiarkan seng dewar uci, roh suci, bertahta dalam dirinya, Maka kita akan dibimbingnya dan dengan sendirinya nafsu daya rendah akan tunduk dan menduduki tempatnya yang semula, yaitu menjadi hamba manusia, terima kasih atas semua petunjuk ayang. Akan tetapi ada satu khai lagi yang ingin saya ketahui, ayang. Bagaimana caranya agar rakyat jelata hidup makmur satu-satunya syarat agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah mutu para pemimpinnya. Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama telah menaati semua petunjukku. Mereka adalah pemimpin kerajaan Kauripan yang bijaksana. Kalau rajanya bijaksana, pamong-pamongnya tentu juga mengikuti tauladannya. Seorang raja dapat menjadi raja karena dipilih rakyatnya. Tanpa rakyat, apa artinya raja, apa artinya penguasa? Karena itu, seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan. Kalau dia bijaksana, bawahannya pasti tidak berani melakukan penyelewengan karena raja tentu akan bertindak menghukumnya. Akan tetapi kalau rajanya sendiri menyeleweng, bagaimana dia dapat menindak bawahannya yang melakukan penyelewengan? Raja yang bijaksana otomatis membuat para pamong menjadi bijaksana pula dan kebijaksanaannya itu juga dapat mengatur sehingga kehidupan rakyat menjadi sejahtera. Kalau begitu, tidak ada lagi golongan rakyat yang kaya raya berlebihan dan tidak ada yang melarat dan miskin sekali. Eh yang kakek itu tersenyum. Tentu saja bukan begitu, Puspadewi. Sudah semestinya ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang berhasil dalam usahanya yang jujur dan wajar sehingga menjadi kaya dan ada pula yang kurang berhasil. Akan tetapi kalau para pemimpin pandai mengatur, tidak akan ada rakyat yang demikian melaratnya sehingga tidak mendapatkan sandang pangan papan yang layak. Yang kaya harus mengangkat keadaan yang miskin dan mempergunakan modalnya untuk membuka lapangan kerja, membagikan sebagian keuntungannya kepada karyawannya sebagai imbalan karena itu merupakan hak mereka, ada pun yang tidak kaya dan menjadi karyawan dapat menyumbangkan tenaga dan keterampilannya untuk bekerja dengan jujur dan setia sehingga apa yang diusahakan dari perpaduan ini akan mengalami kemajuan untuk keuntungan mereka bersama. Kerajaan, seperti yang dilakukan Seng Prabu Erlangga, harus mengerahkan segala kemampuan untuk terbuat atas dasar kebenaran dan keadilan, mengangkat mereka yang lemah, membagi kesejahteraan. Secara adil sehingga semua orang merasa diperlakukan dengan adil dan akibatnya, seluruh rakyat mendukung pemerintah raja itu. Karena itu, bagi sebuah kerajaan, yang paling penting dan harus diutamakan adalah pembangunan watak dan budi pekertinya, terutama di kalangan para pamong perajanya. Kalau watak dan budi pekerti mereka sudah sehat, pembangunan apapun juga yang dilakukan pemerintah, Pasti akan berjalan mulus dan baik tanpa ada gangguan. Mengertikah engkau, Puspa Dewi, akan tetapi, semua orang percaya akan Seng Hyang Widiwasa, semua orang beragama, akan tetapi mengapa begitu banyaknya orang yang mengaku beragama masih melakukan kejahatan, eh yang itulah, Nini, yang memprihatinkan. Agama hanya menjadi bahan pemikiran dan perdebatan belaka, hanya sampai dan berhenti di pikiran, tidak menyentuh jiwa. Bukan orang beragama yang melakukan kejahatan, akan tetapi pelaku kejahatan itu adalah seorang penjahat yang mengaku beragama. Kalau dia benar-benar beragama, menaati semua petunjuk agamanya, sudah pasti dia tidak akan melakukan kejahatan karena hal itu dilarang oleh agamanya. Maka, seperti telah kau rasakan sendiri setelah engkau membuka pintu hatimu dan membiarkan kekuasaan Hyang Widi memasuki sanubarimu, jiwamu terbimbing dan otomatis nafsu. Daya rendah akan tetap menjadi peserta dan pelayan. Nah, kurasa sudah cukup jelas bagaimu. Kini sudah tiba saatnya kita berpisah, Puspa Dewi, sekarang, ayang? Bukankah besok pagi? Tidak, sekarang juga, Nini. Sudah tiba saatnya aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik, kakek itu lalu bangkit berdiri. Sebelum Puspa Dewi sempal bicara lagi, Seng Maharshi Satyadharma berkata, selamat tinggal dan selamat berpisah, Nini dan tiba-tiba ada halimun putih yang menyelimuti tubuhnya sehingga dia tidak tampak lagi. Ketika halimun itu melayang seperti terbawa angin malam, kakek itu sudah tidak berada di situ lagi. Dengan hati terharu Puspa Dewi lalu menyembah penuh hirmat dan berbisik, Eh yang guru, selamat jalan dan banyak terima kasih saya haturkan Puspa Dewi menghormati kepergian gurunya itu dengan duduk bersama di di situ sampai keesokan harinya. Barulah ia membersihkan badan di pancuran, berganti pakaian lalu membawa buntalan pakaiannya dan meninggalkan guha itu, meninggalkan semua kenangan selama tiga bulan hidup bersama Seng Maharshi Satyadharma di guha itu. Pemuda itu berjalan dengan santai mendaki gunung Arjuna. Usianya sekitar 22 tahun, wajahnya sederhana namun ada sesuatu yang menarik hati dan menimbulkan rasa suka pada orang yang memandangnya. Mungkin sinar metu yang lembut dan senyumnya yang ramah penuh kesabaran itulah yang membuat orang tertarik. Tidak tampan seperti Arjuna, akan tetapi juga tidak buruk. Kulitnya agak gelap akan tetapi bersih. Tubuhnya sedang namun tegap dan jalannya tegak, lenggangnya seperti seekor harimau. Pemuda ini adalah Nur Seta. Dia mendaki gunung itu karena tertarik akan keindahannya dan ingin sekali menikmati keindahan alam pegunungan itu. Dia berjalan perlahan sambil mengenang semua pengalaman hidupnya yang penuh liku-liku. Ketika kecil dia tinggal di Dusun Karang Tirta bersama ayah ibunya. Akan tetapi, ketika dia berusia 10 tahun, tiba-tiba saja ayah dan ibunya pergi meninggalkan dia hidup seorang diri di Dusun Karang Tirta. Dia hidup sebagai kacung dan pelayan pada lurah Dusun Karang Tirta itu, baru kemudian dia ketawiki lurah itu jahat dan curang. Semua harta peninggalan orang tuanya diambil lurah itu. Ketika dia berusia sekitar 16 tahun, dia diambil murid oleh seorang pertapa yang amat sakti, yaitu Empudowa Murti dan diajak ke lereng gunung Arjuna yang kini diadaki. Selain ingin menikmati keindahan alam, dia pun mengunjungi bekas tempat dia tinggal menjadi murid Empudowa Murti selama kurang lebih 5 tahun. Nur setah melanjutkan kenangannya. Setelah Empudowa Murti wafat karena luka-luka setelah dikeroyok tiga orang Datuk Senopati Wura Wurib bernama Trikala, Tiga Kala, yang terdiri dari Kalamuka, Kalamanik dan Kalateja, bersama Resi Bajra Sakti Datuk Kerajaan Wengker, dan Ratu Mayang Gupita dari Kerajaan Siluman Laut Kidul, dia memperabukan jenazah gurunya dan menyebarkan abunya di permukaan lereng gunung Arjuna seperti yang dipesan gurunya sebelum wafat. Akan tetapi gurunya itu wanti-wanti, dengan tegas, meninggalkan pesan kepadanya agar dia jangan membalas dendam kepada orang-orang dari kerajaan itu. Tentu saja dia boleh membela Kauripan dan menentang tiga kerajaan itu kalau mereka mengganggu Kauripan dan boleh menentang mereka, akan tetapi tidak berdasar balas dendam. Setelah itu dia mengalami banyak suka duka dalam hidupnya, membela Kauripan dan mengembalikan keris pusaka Megatantra, yang dia temukan di Tegal Karang Tirta, kepada Seng Prabu Erlangga yang berhak karena keris itu adalah keris pusaka Mataram. Dia juga membela Kauripan dari pengeroyokan kerajaan-kerajaan kecil yang bersekutu. Dengan pemberontak pangeran Hendratama sehingga semua pemberontak dan sekutunya dapat dipukul mundur. Dia telah bertemu dengan Senopati Sindukerta di Kota Raja. Senopati ini adalah kakeknya, ayah dari ibunya yang bernama Endang Sawitri. Ternyata dahulu, Senopati Sindukerta tidak setuju kalau puterinya itu menjadi istri Dharma Guna, seorang sastrawan putra seorang pendeta miskin. Akan tetapi karena sudah saling mencinta, Endang Sawitri dan Dharma Guna melarikan diri berdua. Senopati Sindukerta menyuruh para prajurit mencari, namun tidak berhasil. Akhirnya suami istri itu mempunyai seorang anak, yaitu dirinya. Mereka masih terus berpindah-pindah dalam pelarian mereka sampai akhirnya bersama Nur Seta mereka tinggal di Dusun Karang Tirta sampai dia berusia 10 tahun. Setelah dia menjadi dewasa dan menyelidiki, dia tahu bahwa orang tuanya pergi meninggalkan dia karena mereka dilaporkan oleh Kilurah Suramenggala yang jahat. Dia mendengar semua itu dari kakeknya, Senopati Sindukerta. Kini dia melakukan perjalanan untuk mencari ayah ibunya yang melarikan diri. Berbulan-bulan dia merantau, namun belum juga dia dapat menemukan mereka. Pada pagi hari ini, ketika lewat di kaki Gunung Arjuna, dia melihat pemandangan yang indah lalu teringat kepada Mendiang Empudwa Murti. Maka dia lalu mendaki gunung itu dengan santai sambil menikmati pemandangan alam yang dilewatinya. Tentu saja dia masih ingat akan jalan pendakian yang paling mudah karena dia sudah hafal. Selama 5 tahun dia tinggal di lareng gunung itu dan seringkali naik turun melalui jalan pendakian itu. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara melengking nyaring. Suara itu demikian tajam dan kuatnya sehingga dia harus cepat mengerahkan tenaga saktinya karena suara itu menyerang pendengarannya dan langsung menyerang jantung. Dia terkejut bukan main karena maklum bahwa siapapun orangnya yang mengeluarkan lengkingan yang membawa getaran sehebat itu, tentu seorang sakti mandraguna. Dia lalu berlompatan mendaki lereng gunung Arjuna, ke arah suara melengking yang mengeluarkan gaung panjang seolah suara setan penunggu jurang menyambut lengkingan tadi. Karena dia mempergunakan aji bayu sakti, maka tubuhnya seolah melayang cepat sekali dan tak lama kemudian dia sudah mendekam di balik semak-semak memandang ke depan dengan jantung bergelebar. Di depannya terbentang lapangan rumput yang landai dan di sana dia melihat dua orang saling berhadapan. Seorang kakek dan seorang nenek. Kakek itu berusia sekitar 53 tahun, tubuhnya tinggi kurus, wajahnya masih memperlihatkan bekas ketampanannya. Jenggotnya panjang dan pakaiannya yang hanya kain putih dibelit-belitkan di tubuhnya itu menunjukkan bahwa dia seorang pertapa atau seorang pendeta. Gerak-geriknya lembut dan mulutnya membayangkan senyum, akan tetapi pada saat itu, kedua matanya mengeluarkan sinar berkilat yang ditujukan kepada nenek yang berdiri di depannya dengan jarak kurang lebih lima tombak. Nurseta kini memandang ke arah nenek itu. Nenek itu berusia sekitar 51 tahun, masih tampak cantik, rambutnya panjang dan masih hitam, agak berombak dibiarkan terurai di atas kedua pundak dan punggungnya. Mulut yang bibirnya masih merah itu tersenyum mengejek matanya mencorong liar. Pakaiannya serba hitam. Tiba-tiba nenek itu membuka mulut dan terdengarlah lengkingan yang tinggi dan dasyat sekali. Nurseta yang bersembunyi sejauh 10 tombak itu merasa jantungnya terguncang biarpun dia sudah melindungi dirinya dengan pengerahan tenaga saktinya akan tetapi kakek berpakaian putih itu sama sekali tidak tampak terpengaruh walaupun lengkingan itu merupakan serangan hebat yang langsung diarahkan kepadanya. Dia malah tersenyum dan setelah suara melengking itu berhenti, tinggal gaungnya saja yang menggema di bawah sana, kakek. Itu berkata, suaranya lembut namun dapat terdengar jelas oleh Nurseta. Sudahlah, Gayatri, mengapa selama puluhan tahun engkau masih memelihara kebencian di dalam hatimu? Mengapa engkau membiarkan racun dendam itu merusak batinmu? Sadarlah bahwa kekuatan setan bagaimanapun hebatnya tidak akan mampu menandingi kekuasaan Seng Hyang Widi. Pertentangan antara yang benar dan yang salah akhirnya akan dimenangkan oleh yang benar karena Seng Hyang Widi selalu membimbing mereka yang benar. Sadar dan bertobatlah, Gayatri, dan aku yakin bahwa yang maha kasih dan maha pengampun tentu akan mengampuni dan membimbingmu ke arah jalan yang benar, eka dentah manusia sombong. Jangan mengira bahwa setelah aku kalah dahulu itu, aku tidak berani lagi menantangmu. Selama ini aku terus memperdalam ajianku dan sekali ini aku pasti akan dapat menebus semua kekalahanku yang sudah-sudah, Gayatri, semangatmu itu memang mengagumkan. Engkau tidak pernah menyerah dan putus asa. Alangkah baiknya kalau semua orang memiliki semangat seperti yang kau miliki. Hanya sayang sekali, Gayatri, semangatmu itu kau pergunakan untuk tekatmu untuk membalas dendam yang merupakan keangkara murkaan. Tidak perlu memberi wajangan padaku, eka dentah. Sekarang dengar romonganku. Aku tidak akan melanggar janjiku yang dulu, yaitu aku pribadi tidak akan mengganggu langga dan narutama kalau aku kalah olehmu. Sebaliknya kalau engkau yang kalah, aku dapat melakukan apa saja sesuka hatiku hem, engkau tidak akan dapat menang, Gayatri, karena nafsu dendam kemarahanmu meracuni dirimu sendiri dan membuatmu lemah, andai kata aku kalah juga, aku masih dapat melampiaskan dendamku kepada Erlangga dan Narutama, dua orang murid tersisat ya Dharma itu. Aku akan mengajarkan ilmu-ilmuku kepada para pimpinan kerajaan wengker, aku akan membentuk pasukan siluman yang akan menghancurkan kahuripan. Engkau boleh mencobanya, Gayatri. Engkau tidak akan dapat mengubah apa yang telah digariskan seng hiyang widiwasa. Engkau akan menyesal kelak. Sadar dan bertobatlah, Gayatri, aku dengan senang hati akan membimbingmu dan menemanimu, tidak. Tanda petik, Gayatri, mengapa engkau masih menginginkan hal itu? Kita bukan orang muda lagi, huh, engkau selalu saja menolak, karena itu sebelum dendamku kepada murid-murid tersisat ya Dharma terlaksana, aku akan selalu hidup dalam penasaran. Sekali lagi, sadarlah, Gayatri. Yakinlah bahwa kasih sayangku kepadamu tidak pernah hilang, kalau begitu mengapa engkau tidak mau menjadi suamiku? Bukan, bukan itu, Gayatri. Cintaku kepadamu tidak dikotori nafsu, huh, itulah yang diajarkan oleh resi satya Dharma sehingga engkau menolak menikah denganku. Sudahlah, sambut ini, eka dentah nenek itu mendorongkan kedua tangannya yang terbuka ke depan. Kedua tangannya dijulurkan ke arah kakek itu dan dari kedua telapak tangan nenek itu meluncur sinar yang membawa bola-bola api menyerang kakek itu. Nur setah yang menonton sambil bersembunyi di balik semak belukar, terbelalak. Bukan main serangan seperti itu hanya dapat dilakukan orang yang sudah memiliki tenaga sakti yang tinggi sekali. Dia melihat kakek itu masih berdiri tenang dan tersenyum. Setelah bola-bola api itu meluncur dekat, dia pun menjulurkan kedua tangannya dan dari telapak tangan kakek itu berkelebat sinar putih yang menyambar ke arah bola-bola api dalam sinar merah itu. Dar tanda seru. Dar dua bola api itu meledak dan padam, sedangkan sinar merah itu terpental ke belakang dan kembali menghilang ke telapak tangan nenek itu. Sinar putih juga berkelebat pulang ke telapak tangan kakek itu. Nenek itu mengeluarkan teriakan melengking dan ia menggerak-gerakan lagi kedua tangannya yang didorong ke arah kakek itu. Kini bukan bola-bola api yang keluar, melainkan asap hitam bergulung-gulung menyerbu ke arah kakek itu. Nur setah cepat menutup hidungnya dengan tangan karena dia mencium bau yang amat keras, amis dan tajam menusuk hidung, bau yang keluar dari asap hitam itu sehingga dia tahu bahwa asap itu malah lebih berbahaya daripada bola-bola api yang membakar itu. Asap hitam ini mengandung racun yang ganas. Santi-santi-santi. Segala macam ilmu sesat kau pelajari, Gayatri. Sungguh sayang. Kakek itu berkata lalu kembali kedua tangannya mendorong ke depan dan dari telapak tangannya kini menyambar asap putih. Terjadi pertempuran antara asap hitam dan asap putih. Dorong-mendorong sehingga sebentar asap putih terdorong akan tetapi segera asap hitam yang berbalik terdorong. Akhirnya, asap hitam terdorong terus sampai kembali ke telapak tangan nenek itu. Sebelum asap hitam yang mendorong itu menyentuh si nenek, kakek itu telah menyimpan kembali asap putih. Sudahlah, Gayatri, untuk apa semua ini kita lakukan? Hanya akan menjadi buah tertawaan anak-anak saja, kata kakek itu memujuk dengan suara halus, sama sekali tidak marah atau mengejek. Bahkan suaranya mengandung penuh kasih sayang seperti seorang kakak terhadap adiknya. Aku belum kalah nenek itu membentak galak, matanya mencorong liar lalu bersedakap, melipat kedua lengan di depan dada, dan memejamkan kedua matanya, alisnya berkerut dan mukanya ditundukan, mulutnya berkemak-kenuk membaca mantra. Nur sekta menonton dengan jantung berdebar-debar. Tanpa disangka-sangka, dia diam-diam telah menjadi saksi pertandingan adu kesaktian dari dua orang yang benar-benar sakti mandraguna. Kini dia melihat ada uap hitam perlahan-lahan mengepul keluar dari kepala nenek itu. Uap itu menjadi semakin tebal dan menjadi sebuah bentuk, makin lama semakin jelas dan uap itu kini menjadi seekor harimau yang besar. Harimau jadi-jadian itu mengaum dan menubruk ke arah kakek itu. Kakek yang bernama Bagawan Eka Denta itu juga melipat kedua lengannya ke depan dada, memejamkan kedua matanya dan dari kepalanya keluar ruat putih yang tidak membentuk apa-apa hanya menjadi seperti segumpal awan menyambut tubrukan harimau hitam itu. Binatang jadi-jadian itu menggereng seperti kesakitan, masih mencoba untuk menggigit, mencakar dan menubruk, namun sia-sia karena selalu terpental ke belakang. Akhirnya harimau hitam itu kembali menjadi asap. Kini nenek yang bernama Gayatri, yang sesungguhnya setelah tua kini disebut Nini Bumi Garbo, membaca mantra dengan suara agak keras dan uap hitam itu kini membentuk seekor naga yang hitam dan amat menyeramkan bagi nur setah yang menontonnya. Naga hitam itu sepasang matanya seperti sinar menyilaukan, moncongnya terbuka dan menyemburkan api bernyala-nyala. Om, Santi Santi Santi. Nirboyo sedio rahayu. Kembalilah ke asalmu bagawan Eka Denta berkata lirih dan uap putih itu menyambar ke depan. Terjadi pertempuran yang lebih dasyat dari tadi. Agaknya ilmu sihir menjadikan naga ini lebih kuat daripada harimau tadi. Nenek Bumi Garbo dapat bertahan lebih lama sehingga sempat bagawan Eka Denta berkeringat pada dahinya. Akan tetapi ketika dia meniup dengan mulutnya ke arah naga jadi-jadian ini, seolah uap seperti mega putih itu menjadi lebih kuat dan naga jadi-jadian itu pun terpukul dan lenyap. Nenek Bumi Garbo terengah-engah dan tampak marah sekali sehingga wajah yang tadinya masih tampak cantik itu kini menjadi menyeramkan. Matanya berkilat, cuping hidungnya kembang kempis, mulutnya agak terbuka dan menyeringai. Gayatri, mari kita sudahi saja main-main yang tidak ada gunanya ini, kata bagawan Eka Denta akan tetapi nenek itu agaknya semakin penasaran. Ia mengeluarkan teriakan melengking-lengking dan disusul pembacaan mantram dan begitu ada asap hitam mengepul, nenek yang cantik itu berubah menjadi seorang raksasa wanita yang amat mengerikan. Ia telah berubah menjadi laak. Matanya merah mencorong dan melotot, giginya bertaring dan taringnya menonjol keluar, lidahnya terjulur keluar dari mulutnya, panjang dan merah, menetes-neteskan air liur, payudaranya panjang bergantungan, kedua tangan dan kedua kakinya berkuku panjang. Sungguh, baru melihatnya saja orang biasa dapat jatuh pingsan saking takut dan ngerinya. Nur setah yang mengintai, terbelalak dan dia bergidik ketika mencium bau dupa yang wanginya memuakan, seperti bunga-bunga yang mulai membusuk.